Intro Belum menyaksikan video ini pastikan bosku jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya Jangan lupa ya Nah ini saya sangat setuju lah dengan cuitan dari Denny Sirigar ini Yaitu kadrun sulit menerima kereta cepat karena otak mereka lambat Bahkan ketika Presiden Joko Widodo sudah berhasil memwujudkan kereta cepat ini Kadrun tampaknya juga tidak terima ya Yang menurut mereka utang bengkak, kereta cepat biayanya bengkak dan lain sebagainya Tetapi yang perlu diapresiasi yaitu kereta cepat berhasil diwujudkan Dan sudah diuji coba Seharusnya kita bangga lah sebagai masyarakat Indonesia Karena Indonesia punya kereta cepat pertama Ini bersejarah Ya tetapi apadaya ya Yaitu selalu lah Selalu dan selalu tidak bisa menerima keberhasilan dari Presiden Joko Widodo Nah coba kita lihat komentar-komentarnya disini ya Tapi kalau urusan poligami kita kalah cepat bang sama mereka Sat-sat-sat Kawai-kawai Kawai-kawai Yang cepat bagi kadal hanya ada suja kok Kadrun paling cepat di urusan sawat Ah cepat berapa menit Lola-lola ding Balola adalah barisan lo Keren kereta cepatnya aku gak sabar Mungkin juga karena gak sesuai harapannya Om Den Benci tapi mau coba Soalnya gak bisa pakai KJB Kasir cukup naik kontas aja Ya bisa jadi setelah kereta cepat Jakarta-Bandung Besoknya Jakarta-Surabaya Dan lain sebagainya Jadi ini adalah salah satu jembatan untuk kemajuan Indonesia Ya seperti ini Dan bahkan saya masih ingat ya Disini ada berita yaitu pada tahun 2021 yang lalu Demokrat kritik kereta cepat pakai ABBN Rakyat tidak butuh Padahal ketika kereta cepat teralisasi Ya masyarakat kayaknya antusias lah Bahkan akan mencoba kereta cepat Jakarta-Bandung Ya diperkirakan sih sangat cepat sekali Diperkirakan dari beberapa jam Hanya 22 menit saja Disini anggota fraksi partai Demokrat Rizky Mengkritik kebijakan pemerintah terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Diketahui belakangan pemerintah mengizinkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Dibangun memakai ABBN Menurutnya sejak awal Sulit menemukan urgensi Pengerjaan proyek kereta cepat Meski pemerintah selalu menjanjikan bahwa proyek ini Tidak akan membani anggaran negara Lalu sekarang pemerintah seolah menelan ludahnya sendiri Rizky mengatakan Demokrat tidak rela Apabila pada akhirnya ABBN digunakan untuk mendanai Proyek kereta cepat Saya sih setuju saja lah Menggunakan ABBN Atau apapun Yang penting Kereta cepat ini jangan sampai mangkrak lah Jangan sampai mangkrak Kalau mangkrak justru membuang-buang anggaran Jadi justru menggunakan ABBN Bisa menyelamatkan proyek-proyek yang mangkrak Menurut saya Tidak masalah Karena justru tidak akan mengambur-amburkan Karena tidak ada proyek yang mangkrak Menurut saya seperti itu sih Untuk diberengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia Rame di media sosial adalah video yang diunggah oleh akun Youtube WPS Channel Menampilkan momen uji coba kereta cepat Jakarta Bandung Uji coba ini dijalankan pada minggu 6 November 2022 Hari ini 6 November 2022 Emu kereta cepat Jakarta Bandung Di uji coba dinamis untuk pertama kalinya Berjalan dari stasiun menuju ke depo kereta cepat Tulis WPS Channel dikutip dari Senin 7 Oktober 2022 Dari cuplikan video yang beredar tersebut Dijelaskan bahwa uji coba dilakukan di stasiun Tegular menuju arah depo WPS Channel juga menyatakan uji coba sendiri dilakukan secara full elektrik Ini adalah momen bersejarah Bagi perkereta apian Indonesia Bagi transportasi Indonesia Kali ini kita akan melihat perjalanan kereta emu Elektrik multiple unit dari arah stasiun Tegular menuju Ke arah depo yang sudah full menggunakan elektrik Jadi tidak didorong-dorong lagi Dan ini adalah momen perdana jelasnya Sementara itu Jurubicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jody Mahardika masih belum mengklarifikasi tanggapan lebih lanjut Terkait hasil studi coba tersebut Jody juga belum membalas pesan singkat yang dikirimkan berdeka.com Terkait waktu pelaksanaan uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung Oleh Presiden Jokowi dan Presiden China Xi Jinping Setelah intika uang Jurubicara Kementerian Perhubungan Aditya Irawati Juga belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait hasil coba Tersebut maupun waktu pelaksanaan uji coba antara Jokowi dan Xi Jinping Seperti yang rame diperbincangkan beberapa waktu lalu Perkembangan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung mencapai hampir 80% Dengan progres investasi Investment progres mencapai 90,60% Bahkan proyek kereta cepat sudah mencapai 142,3 km Dimana secara fisik sudah terhubung utuh dari ujung ke ujung Dari halim sampai dengan tegular baik Secara elevate, subscribe maupun yang diterowongan Secara progres konstruksi kereta cepat mencapai hampir 80% Dan untuk investment progres telah mencapai 90,60% Ujar wakil Menteri BUMN 2 Kartika Wijo Hakmojo Yang disapa TIKO melansir antara di Jakarta pada selasa 1 November Pada 10% terakhir terkait dengan investment progres Memang membutuhkan dukungan pinyayaan baru Yang saat ini sedang diusahakan baik melalui permodalan maupun pinjaman dari China Development Bank Intinya seluruh bagian subscribe Dan terowongan yang semula merupakan tangan alternasi selesaikan Pada Januari 2023 Diharapkan penyelesaian subscribe dan terowongan tuntas Kemudian akan dilakukan berbagai macam uji coba atau testing Jadi kita harapkan mulai dari instalasi real Selesai secara utuh sampai dengan operasional Mudah-mudahan dalam 3 bulan Bisa kita siapkan sehingga Juni atau Juli 2023 Sudah bisa beroperasi secara komersial Kata TIKO Dia juga menyampaikan saat ini Tantangan yang cukup menantang adalah Menyelesaian stasiun terutama Stasiun pada larang Karena stasiun ini merupakan tambahan Dengan stasiun pada larang Maka akses menuju kota Bandung lebih mudah Nanti kita akan melakukan feeder system Kedalam kota Bandung Dimana total waktu berjalanan Dari Halim ke pada larang sekitar 36 menit Dan tambahan menuju kota Bandung sekitar 15 menit Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Memastikan proyek kereta cepat cerita Bandung Terus dikebut Jelang melaksanakan Sokes K20 Untuk memastikan hal tersebut Menfuk melakukan kunjungan kerja Ke sejumlah area proyek KJJB Pada Sabtu 1 Oktober yang lalu Kunjungan kerja dilakukan Di stasiun pada larang Dan stasiun Tegular Kabupaten Bandung Di stasiun Tegular Menhub Budi Karya Sumadi melihat kesiapan area stasiun Apa yang saya lakukan hari ini adalah Memastikan bahwa kunjungan Pak Presiden dengan Presiden Xi Jinping Bisa dilaksanakan dan apa yang sudah dipersiapkan Oleh PT KCIE Bisa berjalan dengan baik Ujar dia dalam keterangan tertulis pada minggu 2 November 2022 Di stasiun pada larang Budi Karya Sumadi memastikan proses integrasi Kereta api cepat Jakarta Bandung Dengan kereta api feeder yang disediakan PT KAI Perjalanan dari stasiun Halim Jakarta menuju stasiun pada larang Diketahui memakan waktu 30 menit Kemudian perjalanan lanjutan Dengan menggunakan KA feeder Menuju stasiun Bandung Dengan waktu berjalanan 22 menit Pada acara G20 Presiden Joko Widodo Dan Presiden Xi Jinping Akan menggunakan kereta CIT Atau kereta inspeksi Dan melihat langsung teknologi kereta CIT Ujar Presiden Direktur PT KCIC Duwiana Selamat Riyadi Selain itu rombongan Presiden Nantinya akan melakukan Perjalanan sepanjang 15 km Dengan kecepatan sementara dibatasi Sampai dengan 80 km per jam Di area Kupo, Bandung hingga Tegu, Lular Kabupaten Bandung Gelaran G20 ini menjadi salah satu fokus kami saat ini Di sisi lain kami juga terus mengakukan Percepatan pembangunan dan penyelesaian Agar proyek KJ EJB Ini bisa selesai sesuai dengan target ujarnya Terima kasih telah menonton!